Hai cerita Joko Taruk di daerah Kudus ada orang yang tinggal disitu bernama Kyai Ageng di Kudus ia punya tiga anak yang satu ibu dua orang bungsunya lain ibu disuruh beristri tidak mau membuat marah ayahnya karena takutnya terhadap kemarahan bapaknya di waktu malam ke Joko pergi perjalanannya menuju gunung gendang ia bertapa disitu dari hari ke hari terlunta-lunta perjalanannya hingga menemukan taman yang tempatnya teduh dan dikelilingi bunga-bungaan Joko senang duduk-duduk di bawah pohon ada pun yang punya taman itu adalah Kyai Ageng gembang lampir punya seorang gadis cantik disuruh untuk bersuami tidak mau diwaktu berhenti beduk siang Putri Kyai Ageng lampir tadi mengambil air ke taman sendirian setelah Ki Joko melihat ada seorang perempuan cantik datang bersembunyi dibalik pohon supaya tidak ketahuan perempuan yang akan mengambil air itu berhubung tidak ada satu orang pun yang kelihatan perempuan itu tanpa ragu-ragu telanjang lalu mandi di kolam selesai mandi waktu akan pulang dikejar oleh Ki Joko dipaksa berhubungan intim setelah selesai Ki Joko pergi perempuan tadi pulang lama-lama Putri Kyai Ageng lampir itu hamil ditanya oleh ayahnya siapa yang menghamili tidak mau mengaku Kyai Ageng sangat marah serta sangat malu karena takut akan kemarahan ayahnya sang Putri suatu malam pergi dari rumah tak tahu mau kemana setelah sampai saatnya lahirlah seorang bayi laki-laki di tengah hutan di tengah hutan kepanasan putri Kyai kembang lampir meninggal konduran meninggal setelah melahirkan anaknya tergolak di sisi kaki ibunya Hai adalah Ki Joko di Selondoko kegemarannya nulup waktu Kyai ke hutan menemukan jabang bayi lalu digendong disabuknya lalu meneruskan nulup melihat ada Kijang senang sekali dikitu terus kemana perginya lama-lama Kijang itu hilang membuat kecewa hatinya uring-uringan kepada jabang bayi lalu bayi itu diletakkan di bawah pepohonan Kyai Ageng melanjutkan mencari Kijang tadi Adapun tempat meletakkan bayi tadi dulu adalah tempat pertapaan Kyai Ageng Taruk sepenginggal Kyai Ageng istrinya yang menjanda tanpa anak masih bertinggal disitu bayi tadi dipungut oleh Nyai Rondo serta dipelihara setelah berumur 7 tahun kelihatan tampannya teman seperpainnya sangat sayang semuanya kegemarannya nulup ke hutan sampai saatnya dewasa mau dikawinkan tidak mau ketika Ki Joko nulup di hutan melihat burung aneh warnanya ia sangat tertarik ditulup tidak kena berpindah-pindah hingga terus diikuti kemana perginya sampai di hutan besar burung itu tidak kelihatan lagi di tengah hutan itu ternyata ada sendang tempat pemandian para bidadari saat hari Selasa Kliwon para bidadari turun mandi di sendang itu Ki Joko bersembunyi para bidadari melepas pakaiannya mandi di sana Ki Joko tajam melihat sangat terpikat atas kecantikannya lalu satu di antara pakaian bidadari itu diculik serta disembunyikan para bidadari tidak ada yang melihat masih mandi bergembira ria Ki Joko lalu berdehem para bidadari terkejut mendengar suara orang segera terbang membawa pakaian masing-masing cuma ada satu orang yang tertinggal yang bernama Dewi Nawang Bulan masih tertinggal di sendang sebab pakaiannya tidak ada Ki Joko menekati Nawang Bulan ditanya bila mode peristri akan diberikan pakaiannya karena bingung hatinya Dewi Nawang Bulan terpaksa bersedia memenuhi permintaannya pakaiannya pun segera diberikan Nawang Bulan dibawa pulang dan diperistri menjadikan kegembiraan bagi Nyai Rondo di Taruk kemudian Nyai Rondo Taruk meninggal anak angkatnya kemudian disebut Ki Yai Ageng dari Taruk sudah punya putri seorang yang sangat cantik yang diberi nama Roro Nawangseh pada suatu hari Dewi Nawang Bulan mau mencuci popok ke sungai suaminya diminta menjaga dandang tempat untuk menanak nasi serta dipesan dengan sungguh-sungguh jangan sekali-kali membuka tutup dandangnya setelah Dewi Nawang Bulan ke sungai Ki Yai Ageng menunggu nasi sambil menjaga anaknya batin Ki Yai Ageng istrinya itu hanya diberi persediaan padi satu mumbung tetapi sudah cukup lama karena padinya tidak berkurang Ki Yai Ageng tidak dapat menduga sebabnya terdorong rasa ingin tahu yang besar seberapa yang ditanak tutup dandang itu pun lalu dibuka dikukusan itu hanyalah sebutir padi tutup lalu dikembalikan lagi setelah datang istrinya mengangkat tutup padi sebutir masih seperti sama taktala dimasukkan sangat menjadikan marah Sang Dewi ia menduga kalau tutup telah dibuka oleh Ki Yai Ageng suaminya itu akan ditinggal pulang ke kayangan tetapi Sang Dewi sudah hilang kesaktianya tidak dapat kembali ke alam Kawi Dateran sejak terbuka rahasia memasak nasi itu terpaksa Nawang Wulan setiap pagi harus menumpuk padi lama-kelamaan padi dalam satu lumbung padi itu habis sehabisnya padi itu bagian Dewi Nawang Wulan yang bernama Anon Tokusumo yang dulu diambil oleh Ki Joko Taruk waktu ada di pinggir sendang ketemu tertimbun padi membuat marahnya Sang Dewi bagian lalu diambil terus dipakai Sang Dewi yang pulih kembali kesaktianya seperti sedia kalah ia mengatakan kepada suaminya bahwa ia akan pulang kembali ke kayangan sudah diperintahkan tidak boleh berlama-lama untuk bersatu pesannya kepada suaminya apabila anaknya menangis supaya dibawa naik ke panggung dibawahnya supaya dibakari cerami ketan hitam Sang Dewi pasti akan turun menyusul anaknya Sang Dewi akan terus menyusui anaknya setelah berpeskan demikian diambilnya batang cerami ketan hitam dibakar dan Sang Dewi membumbung mengikuti asap menjadikan sedih hati Ki Ayi Ageng Taruk Ki Ayi Ageng Taruk melaksanakan semua pesan Sang Dewi tadi setiap anaknya menangis dibawa naik ke panggung dibakarnya cerami ketan hitam dibawahnya setelah semakin besar suara anaknya mirip suara ibunya Alkisah Ki Ayi Buyut Mahasar berjalan datang ke Mojo Pahit akan menghadap Sang Raja menyerahkan hasil bumi berupa padi banyak sekali latihan bundan kejauhan yang mengikuti dari belakang tanpa semutan Ki Burut Mahasar padi sudah diaturkan ke Prabu berjalan datang ke Mojo Pahit akan menyerahkan kepada Sang Raja memukul gamelan Ki Ayi Sekar sehingga membuat terkejut Sang Prabu penabuh segera ditangkap dan diserahkan kepada Sang Raja setelah diketahui sebagai anak Ki Ayi Buyut Mahasar lalu diberi titah oleh Sang Raja diberi keris dua macam yaitu Ki Ayi Mahesonular dan Ki Ayi Mahelo setelah sebuah tombak bernama Ki Ayi Pelahat perintah Sang Raja kepada Ki Ayi Buyut supaya Raden Bundan Kejauhan menyerahkan barang-barang tersebut kepada Ki Ayi Ageng Taruk Ki Ayi sanggup lalu berangkat menghadap Raden Bundan Kejauhan di tengah jalan dipegal oleh dua orang para pegal tewas oleh Raden Bundan Kejauhan karena ditusuk dengan keris Ki Ayi Mahelo tetapi keris tadi patah ujungnya Raden Bundan Kejauhan lalu berujar semua kelak keturunannya jangan ada yang memakai keris semalelo Ki Ayi Ageng sudah tahu bahwa akan ada tamu anaknya Dewi Nawangsih diperintah supaya menggelar tikar tidak lama kemudian Raden Bundan Kejauhan serta Ki Ayi Buyut datang Ki Ayi Buyut melaksanakan perintah Sang Raja serta menyerahkan Raden Bundan Kejauhan supaya bersatu dengan keluarga Ki Ayi Ageng Taruk sudah menangkap kehendak Sang Prabu Brawijaya jawabnya iya bersedia sepulang ke Bulut Masyar Raden Bundan disatukan dalam persaudaraan dengan anaknya Ki Ayi Ageng Taruk pada waktu itu Sang Raja Nawangsih usianya 14 tahun Raden Bundan Kejauhan namanya diganti lempeteng oleh Ki Ayi Ageng Taruk terima kasih terima kasih terima kasih